Hai guys, selamat datang kembali lagi dengan gue Billy lagi Sekarang jam 1 malam dan gue akan kembali bermain game yang Ya, better urik Game yang akan kita mainin berjudul My Eyes Deceived Tapi gue mau kalian absen umur kalian dulu di komentar Soalnya kalau kalian umurnya di atas 40 tahun sebaiknya jangan nonton Karena mending kalian urus anak aja Jadi selamat datang guys di My Eyes Deceived Sebelum kita mulai gamenya, gue bakal bacain dulu tentang gamenya biar kalian ada gambaran ya guys Dunia luar sedang terinfeksi oleh penyakit mematikan Masyarakat dalam keadaan kacau Tapi untungnya papamu melindungimu dengan menjagamu di dalam shelternya Papa selalu memintamu untuk meminum pil pencegah penyakit setiap hari Tapi mengapa pilnya membuat kamu lelah? Kapan kamu bisa pergi dari shelter itu? Apakah kamu bisa ditipu oleh persepsimu sendiri? Jadi pada intinya sekarang kita di dalam sebuah Bangker kalau bisa kita bilang ya Apakah di luar ada penyakit zombie? Atau ada virus mematikan? Yang lebih mematikan daripada COVID Day 1 Oke Kita berada di sebuah kamar ya Kita disuruh mengambil pil kita Sebaiknya kita ambil dulu cepetan guys Seolah kalau kita gak minum pil bisa-bisa kita Kena penyakit ya Kalau kata papa Oke kita disuruh minum air Jadi ini kamar kita ya guys Oh ini bankernya ya Tempat ayah menjagaku Oke dimana kita minum? Mungkin kita harus minum air keran ya guys Kalau minum air keran di Indonesia sudah cacingan guys Tapi untungnya kalau di luar negeri Air kerannya sebersih air gunung Sekarang kita disuruh menyiapkan makanan Oh disini ada ruangan apa ini? Mungkin tempat kita bermain ya Toilet juga ada Dan kalau gak salah kita menjadi seorang anak kecil wanita guys Sepertinya ini ya makanan Ini adalah makananku untuk hari ini Oke mungkin kita panasin dulu di microwave Biar anget guys Biar enak ya Oke Kita disuruh membersihkan diri kita sendiri Apakah maksudnya mandi? Oke mungkin mandinya disini ya guys Astaga tempat mandinya Kecil sekali guys Waduh Kalau kita mandi disini berarti Ayah kita bisa Gak gitu guys maksudnya ya Oke selanjutnya kita disuruh menunggu papa Father Ini tempat untuk naik ke permukaan guys Tapi sebaiknya kita tidak ke atas ya Nanti papa bisa marah Pintunya dikunci Ya udah kalau gitu kita bakal room tour dulu guys Disini ada tanaman ya Kamu ingin air? Mungkin kita bisa memberikan air kepada tumbuhan itu nanti ya Disini ada kuda-kudaan Sedih banget guys Di dalam shelter gini Dengan dunia yang kiamat Aku sangat bosan Apa ini? Oh ini iPad Mungkin kita bisa coba mainin iPad ini ya guys Oke Sangat mudah ya Mungkin kita gak boleh kena merah-merah itu Tahun berapa ini woy? Game-nya sangat amat jadul ya Ini nenekku juga bisa guys bermain game seperti ini ya Apa game yang paling sering kalian mainin di HP kalian? Coba kalian tulis di komentar ya Sampai kapan kita akan bermain game ini guys? Mungkin gue akan cepetin ya Oh Papa sudah datang Dimana papa? Papa? Apakah kamu pulang papa? Apakah kamu membawa ayam KFC? Karena aku kangen ayam KFC papa Halo sayang Apakah kamu disini? Iya papa aku disini Apakah kamu mau masuk ke dalam hari ini? Tidak sayang Kamu seharusnya tahu Kamu bisa terkena infeksi Apakah kamu sudah meminum pilmu? Iya papa Mereka membuat aku merasa mengantuk lagi Baiklah seperti itu Kamu seharusnya tidur anakku Apakah kamu tidak bisa menceritakan aku sebuah cerita dari luar papa? Please Oke sayang Aku akan menceritakannya dengan pendek Hari ini aku melihat sebuah makhluk yang sangat menyeramkan Saat melihatnya aku merasa terkejut dan takut Tapi aku bisa kabur dari makhluk itu Makanya kenapa kamu tidak boleh mencoba untuk keluar Aku sangat takut mereka menemukanmu Baik papa terima kasih selalu melindungiku Aku sangat lelah Aku pikir aku akan tidur sekarang Oh iya sebelum kamu melakukan itu Aku punya sesuatu untuk kamu anakku Ah sebuah diary papa Jadi kamu tidak akan bosan Terima kasih papa Jangan khawatir Sayang Oke sekarang Tidurlah anakku Sampai jumpa papa Jadi guys papa kita ini melindungi kita dari luar Jadi mungkin dia ngirim makanan Memberikan kita hadiah Tapi dia gak bisa masuk Karena papa takut kita terinfeksi Oke sekarang gue harus menulis diary gue ya guys Gue akan curhat di diary gue Biar gue gak bosan gitu ya Hidupnya hanya bangun tidur main iPad Hari ini papaku memberikan aku diary ini Aku sangat senang Dia memberitahu aku cerita tentang dari luar Itu seperti tempat yang menakutkan Kamu akan mendengarkan dari aku besok Oke Jadi ini sudah hari pertama guys Saatnya kita tidur ya Dan semua lampu sudah mati Oke Semoga aku mimpi indah Hari ini Oh no Apakah ini hari kedua Atau mungkin gue terbangun Saat subuh ya guys Oke Apa itu? Loh 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 Sebentar guys Gue melihat ada bayangan di Apa ini? Loh 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 Apa itu? Sebuah tangga Apa mungkin gue bermimpi guys? Mengigau ya Kalau kata orang Indonesia Apa gue bisa masuk ke dalam? Oh Hari kedua Oke Sepertinya gue mimpi buruk ya guys Mungkin efek dari Pil yang ayah berikan Hmm Kalau begini Aku agak khawatir Dan aku agak Curiga dengan ayahku Apakah pil ini benar-benar obatku? Apakah dia benar-benar ayahku? Kita minum lagi guys Pilnya Kalau kata ayah Harus setiap hari Tidak ada yang bisa gue runtur Dari Banker ini guys Karena bankernya sangat kecil ya Ini makananku untuk hari ini Oke Kita panasin dulu guys Seperti biasa Gue penasaran Di dunia yang kiamat ini Di luar penyakit ini Kita makan apa ya guys Kita mandi dulu Oke Kita sudah Mandi guys Dan kita disuruh menunggu Papa lagi Aku sangat bosan Bahkan aku tidak bisa membayangkan guys ya Oh Gue bisa memberikan Tumbuhan ini air Gue gak bisa bayangin Kalau gue benar-benar Di posisi ini Apalagi gue orangnya Bosenan gitu guys Tetaplah bertumbuh Tumbuhan kecil Biar aku ada temannya guys Kenapa papa tidak memberikan aku Hewan peliharaan? Mungkin kan di luar masih ada binatang Seperti rubah Atau kucing hutan Tapi mungkin takut terinfeksi juga ya guys Makanya papa tidak membawakan kita binatang Tumbuhlah dengan besar dan kuat Tumbuhan kecil Oke gue main kuda-kudaan guys Papa sudah datang Papa Aku kangen dengan papa Ayo papa turun Aku kesepian Aku kembali anakku Apa kabar kamu hari ini? Aku merasa sangat baik kok ayah Aku tidur dengan nyenyak Walaupun terkadang aku memiliki mimpi yang aneh Apakah kamu baik-baik saja anakku? Aku baik-baik saja Jangan khawatir ayah Apakah kamu sudah meminum pilmu hari ini anakku? Iya sudah Aku benar-benar harus meminum itu tiap hari Tentu saja Itu untuk kebaikanmu anakku Mereka mencegahmu dari infeksi Itu sangat penting Jika kamu meminumnya setiap hari Oke oke papa Aku akan meminum itu tiap hari Apakah kamu menemukan sesuatu hari ini? Iya Aku berhasil mengumpulkan beberapa makanan Dan beberapa keperluan Apakah kamu bertemu dengan monster lagi hari ini ayah? Sayangnya iya Dunia di luar sangatlah kacau dan kejam Monster mencoba mengikuti suara manusia Ya jika kamu mendengar seseorang dari luar Jangan membuat suara Mereka tidak seharusnya menemukanmu Aku takut papa Bagaimana jika mereka membuat suara sepertimu? Uh anaknya pintar guys Bagaimana aku tahu bahwa itu ayah? Uh mari kita berpikir sebuah password Bagaimana dengan apple? Uh apa itu? Itu sebuah kebutuhan Makanan yang sangat lezat Jika aku berhasil menemukannya satu Aku akan memberikannya kepadamu Wah aku sangat Sangat semangat ayah Apakah kamu sudah lelah anakku? Karena kamu bilang seperti itu Mungkin aku akan tidur sekarang ayah Oke ide yang bagus anakku Sekarang istirahatlah dengan baik Selamat malam papa Oh oke Gue turut perihatin guys dengan anak ini ya Bahkan apple pun belum mencoba guys Dia belum tahu apa rasanya apple Astaga guys Dia belum merasakan Mcdonald's KFC Jago nya ayam Guys pizza hut Kasian anak ini guys Ayo papa Semangat papa mencarikan apple ya Biar aku tahu rasanya apple Gak usah jauh-jauh guys Apple dulu Buah-buahan dulu ya Biar segar Oke apa ini? Dunia di luar adalah berantakan Apa yang ia lihat? Oke Gue agak bingung ya guys Ini gambar seperti Apa ini? Hei nak kamu bisa gambar gak sih? Astaga Kamu umur berapa tidak bisa gambar? Mungkin Mungkin sebelah kanan guys Terlihat seperti monster ya Gue akan pilih kanan Karena gambar kanan seperti monster Oke ini diary hari ini Hari ini papa memberitahuku tentang sesuatu yang ia sebut apple Dia bilang itu sangat langka Karena dunia luar sangat berantakan Aku takut dengan dunia luar Disana sangat banyak monster Oke Lagunya enak banget ya Lagu piano Oke sekarang saatnya kita tidur guys Semoga hari kedua ini Gue gak mimpi buruk lagi ya Atau kita coba Jangan meminum pil itu guys Oh oh Kita dimana sekarang? Apakah kita menjadi ayah? Loh Mungkin kita akan kesana guys? Tempat apa ini? Ini bukan terlihat seperti rumah guys Ini terlihat seperti Labirin ya Atau dunia luar mungkin Mungkin kita menjadi ayah Ikutin jalan ya Walaupun gue gak tau ini kemana Ini seperti mimpi-mimpi aneh Mungkin jika mimpi bisa digambarkan ya guys Mungkin mimpi aneh seperti ini ya Oke gue mulai pusing Jujur aja God damn it Kapan kita selesai? Oh apa ini? Apple? No ini tidak seperti apple Ini seperti anggur Apakah Kita Memimpikan ayah? Atau sebenarnya tadi kita Jadi ayah Dan itu yang terjadi guys? Ambil pilmu lagi Itu monster seperti alien Di film Stranger Things Kalau kalian tau ya guys Namanya Demogorgon ya Oke Ayah Jangan bilang ayah hilang Aku punya siapa lagi Mamapun aku tidak punya Oke kita minum air dulu guys Minum air lagi Lalu prepare some food No Tidak ada makanan Aku seharusnya mengecek cupboard Oh mungkin ini guys cupboard ya Kita cek dulu Ada beberapa makanan tua yang tersisa Oke kita panasin dulu guys Hari ketiga Ayah tidak mengirimkan kita makanan Apa yang akan terjadi? Oke kita mandi dulu guys Mari kita mandi Cepat Mandi Mandi Oke Tunggu papa Oke Sembari kita menunggu papa Seperti biasa Tumbuhan juga perlu hidup guys Jadi kita akan Menyiram tumbuhan dulu ya Oke Guys Aku mau tanya ke kalian nih Kalau misalnya dunia Di luar dipenuhi zombie Atau kiamat Dan kalian punya dua pilihan Kalian bisa diam Di bangker ini Atau kalian berjuang di luar Kalian mau pilih yang mana Coba kalian tulis di komentar ya Kalau aku berjuang di luar guys Karena aku suka tantangan ya Walaupun paling gak lama juga Aku meningso ya Kita siram juga tanaman yang ini Alright Tertumbuh langsung dengan besar dan kuat Tumbuhan kecil Oke Karena aku suka yang besar Apa mungkin Gue bisa tidur siang Atau mungkin menulis diary Oh Dimana papa Papa Oke Kita coba naik ke atas Tangga dulu guys Dimana papa Biasanya aku hanya bermain 5 menit Dan papa pulang Papa Apakah kamu disini Kamu dimana Aku takut Halo Dia tidak datang hari ini Tulis diary Oke guys Yang gue penasaran Apakah ini pertama kalinya Papa kita gak datang Atau Selalu biasanya datang guys Oke kita tulis di diary dulu guys Dia tidak pulang ke rumah hari ini Dimana papa Dimana papa Dua-duanya Gambarnya muka sedih guys Hari ini papa tidak pulang ke rumah Aku sendirian dan ketakutan Aku harap dia kembali besok Aku sangat benci saat aku sendirian Dimana papa Bener ya Kita menjadi seorang Wanita kecil Oke kita langsung tidur aja Apakah kita akan bermimpi lagi Oh oh Dimana gua Gua di ruangan Yang sangat Yang sangat sempit guys Oh Oke tiba-tiba ada jalan terbuka Gua akan jalan dulu Oh my god Jalan ini Lumayan membuat Mata gua pusing ya guys Oke Aku harus kemana Hello Oh Ada jalan kebuka disini guys Oke gua harus kesini Oh oh Jalannya semakin besar Gua akan ikut aja Pusing Jalannya Oh Salah jalan guys Itu jalan buntu ya Oke Ada jalan putih disini Apakah ini rumah Guys Ini udah pasti karena Karena pil itu ya Sepertinya kita harus stop Meminum pil itu Apa itu Apa itu Sebuah tangga Huh Tangga lagi Huh Ada tangga kiri dan kanan Mana yang harus gua pilih Bahkan ada tiga tangga Empat tangga Gua tidak bisa naik tangga Ah Pusing Guys Tahan-tahan ya Kalau kalian pusing Yaudah kita ikutin jalan aja ke ujung Dan kita terjun Terjun ke bawah Wah Tiba-tiba day 6 Apa kita melewatkan day 4 Eh apa day 5 Minum pil kamu lagi Agak sedikit mabok ya guys Sepertinya aku perlu tolak angin Memainkan game ini ya Oke Minum air Oke Minum air keran Sangat sehat tiap hari Oke Makanan gak ada lagi Tetap saja tidak ada makanan Oke mungkin gua akan cek disini lagi guys Oh masih ada beberapa makanan tua yang tersisa Oh no Berarti yang tadi itu benar-benar Papa ya Papa sudah dilahap monster guys Tunggu papa Dimana Papa dimana Disini Bukan Katanya Mau bawain apa Ternyata Ternyata Bohong Papa Apakah kamu ke mana? Aku kangen, Papa. Ayo, Papa pulang. Guys, aku bahkan... Dimana, Papa? Guys, maaf, guys. Bahkan tadi aku itu nyanyi karena aku sudah tidak tahu mau ngomong apa ya, guys. Dimana, Papa? Papa? Oke, kita cek atas lagi. Ini agak gempa bumi ya, guys. Mungkin di luar lagi ada pengeboman. Papa? Hari ini dia tidak kembali juga. Oke, disuruh menulis diary. Tapi kali ini pandangan kita bergetar, guys. Apa yang terjadi ya? Kita sudah mulai pusing? Oke. Kita akan tulis diary kita dulu. Jika Papa tidak pulang ke rumah, apakah aku harus meminum pilnya? Oke, ini pilihan yang berat, guys. Ini lumayan agak taruhan kita ya. Bisa jadi Papa memang baik. Biar kita tidak terinfeksi. Atau sebenarnya Papa ini menipu kita, guys. Pil ini yang membuat kita mimpi aneh. Aku tidak ingin mimpi aneh lagi makannya. Aku tidak akan meminum pil ini, guys. Kita akan coba. Untuk tidak meminum pil. Maafkan aku, Papa. Aku harus membantahmu ya. Karena kamu tidak pulang dan membawakan aku apel. Dia tidak pulang. Ini sudah empat hari sekarang. Pil ini membuat aku lelah. Jika dia tidak pulang, apakah aku harus meminum pil itu? Tidak. Aku tidak akan meminum pil ini lagi. Oke. Gue nggak tahu apakah pilihan ini tepat atau tidak, guys. Tapi gue akan tidur dulu sekarang ya. Oke. Padahal gue udah nggak minum pil. Tapi masih saja gue bermimpi aneh seperti ini. Apa ini? What the hell? Alamak. Sebuah rantai, guys. Apa ini? Halo? Gue tidak bisa mencet, guys. Oh. Apakah gue menarik rantai ini atau memutuskannya? Semoga tidak ada sesuatu yang buruk terjadi. Apakah kamu yakin tentang ini? I don't know. Aku nggak tahu. Iya. Tidak ada jalan kembali, guys. Kita sudah memutuskan rantai itu. Oke. Kita bakal jalan saja dan mungkin mencari jalan keluar dari sini. Kiri, kanan. Oh. Oh. Gue mengerti, guys. Mungkin dengan memutuskan rantai-rantai ini itu artinya bahwa... ...kita melepaskan... ...kendali dari pil itu mungkin ya, guys. ...melepaskan apa yang menahan kita selama ini. Kamu... ...seharusnya... ...mempercayai... ...papak. Apakah kita... ...mengambil keputusan yang salah? Guys, aku takut walaupun gamenya burik seperti ini. Memberikan aku perasaan yang tidak enak. Papa, tolong aku, papa. Aku menyesal. Aku menyesal, papa. Oke. Ada rantai lagi. Tapi tidak ada jalan kembali, guys. Kita akan lakukan ini ya. Oke. Oke. Apakah... ...ini worth it? Apakah ini... ...menguntungkan? Oh, no. Mungkin gue harus ke sini, guys. I don't know. Gue nggak tahu apakah pilihan ini tepat. Oke. Hari ke-7. Sudah seminggu. Minum air. Kita tidak meminum pil ini lagi, guys. Oke. Kita langsung minum air keran, ya. Semoga nggak cacingan, guys. Siapkan makanan. Papa mau membawakan kita makanan. Ada makanan. Apakah dia kembali? Papa? Sebentar, guys. Makan dulu. No. No. Kalau papa tahu kita tidak mengikuti perintah dia, guys. Nanti papa marah. Aduh, aku takut dicambuk papa. Semoga papa tidak menghukumku, guys. Oke. Kita sudah mandi. Dan sekarang saatnya menunggu papa lagi. Papa kembali. Maaf, papa. Aku tidak tertib. Papa? Apakah aku bisa melihat papa? Dia nggak ini, guys. Nggak kelihatan ya si papa, ya. Yaudah, kita ngomong aja. Papa? Halo, sayang. Kamu kembali, papa. Dari mana aja? Iya, prinses. Aku kembali. Tunggu. Apa passwordnya, ayah? Apple. Itu benar-benar kamu, papa. Kamu kemana saja? Aku minta maaf, anakku. Ada sesuatu yang sangat urgent terjadi. Aku harus pergi untuk beberapa hari. Ini tidak akan terjadi lagi. Janji, papa? Aku janji, anakku. Jadi apa kabar kamu, anakku? Apakah kamu sudah meminum pil? Aku baik-baik saja, papa. Aku harus memakan beberapa makanan sisa. Tapi itu tidak masalah, kok. Bagaimana dengan pilmu? Ya, tentu saja aku meminumnya. Tapi bohong. Anak membohong. Aku lega mendengarnya. Dan juga aku minta maaf. Aku membawakan sesuatu untukmu. Apa itu, papa? Dan itu adalah apel. Oh, jadi ini yang namanya apel. Cobalah memakannya, anakku. Mereka sangat enak. Di saat mereka masih fresh. Baiklah, ayah. Aku akan mencobanya nanti. Apakah kamu sudah ngantuk? Em, ya. Sedikit. Itu bagus. Segeralah tidur, anakku. Mimpi yang indah. Sampai bertemu besok, papa. Oke, kita akan mencoba apel, guys. Tapi kita berbohong. Dasar kamu, anak. Bohong. Kamu seharusnya tidak berbohong, ya. Tinggal bilang saja gitu kepada papa. Apel yang sangat sempurna, guys. Bentuknya, ya. Tidak ada cacat, guys. Oke. Wow. Ini sangat manis dan juicy. Ara-ara. Oke. Berpura-pura untuk tidur. Astaga. Jadi pil itu membuat kita ngantuk, guys. Tapi kali ini kita sebenarnya tidak ngantuk. Dan kita hanya berpura-pura, ya. Kepada papa. Suara apa itu? Suara apa itu? Ada orang jalan. Papa? Halo. Apakah kamu bangun? Loh, ini papa turun ke bawah, guys. Baiklah. Mari kita mulai. Sial. Mereka seharusnya tidak di sini. Sekarang. Oh no. Apakah ada monster di luar? Papa, hati-hati. Dia tidak menutup pintunya? Oh. Papa? Gawat, guys. Apakah itu monster? Oh. Pintunya terbuka, Kak. Oke. Kita keluar. What? Oke. Oke, guys. Mungkin kita akan mencari papa, ya. Dasar anak yang nakal. Mentang-mentang papa tidak mengunci pintu, kamu malah keluar. Oh. Oh my God. Ini bukan dunia luar, guys. Ini sebuah perkantoran. Apa ini? Apa ini? Receipt. Vitali Rx Parmasi. Resep, resep. Obat, resep, dokter? Purchases. Pembelian. Lima kali sedatif. Total, 72 dolar. Wow. Obat yang mahal, guys. Apa itu sedatif? Oh. Apa ini? Polis. Report. Laporan polisi. Pemeriksaan rumah secara sepontan dibawa ke kantor polisi karena kecurigaan terhadap pembelian. Conclusion. Tidak ada bukti-bukti yang ditemukan. Case akan ditutup. Oke. Kalau polis report gitu, berarti barusan terjadi, guys. Bapak ayah kita ditangkap. Oke, kita akan jalan dulu. Dimana ini? Ada box. Banyak box di tempat ini, ya. Mungkin ini sebenarnya rumah kita, guys. Gue juga bingung. Atau ini baru pertama kalinya gue keluar dari bunker? Ini pertama kalinya aku melihat dunia luar. Berani-beraninya papa kamu merenggutin ini semua dariku. Hah? Dunia luar. Pintu masuk utama. Gue gak bisa kesini, guys. Jadi ini langit biru. Dimana ini? Apa itu? Uh, apa itu? Oh! Apa itu yang berkilauan? Berbentuk bola di atas sana? Dan mengapa itu sangat menyakitkan mataku? Itu namanya matahari, nak. Apakah ini good ending? Mataku ditipu. Mungkin gue bakal search ya, guys. Di Google. Obat sedatif. Kita bakal coba lihat, ya. Guys, gue baru search. Obat sedatif. Itu adalah sekelompok obat yang memperlambat aktivitas otak. Berarti itu bukan ayah kita yang sebenarnya. Karena dia mau mencelakakan kita, guys. Pantesan kita tuh mimpi aneh. Kita merasa ngantuk. Itu memperlambat aktivitas otak. Jangan-jangan ayah kita melakukan sebuah eksperimen. Berarti ada ending satu lagi, guys. Ending kita mempercayai papa kita dan tetap meminum pil itu, ya. Kita bakal coba, guys. Oke, guys. Kita tinggal pilih. Kita bakal tetap minum pil dari si papa ini, ya. Berarti yang papa bilang monster itu bukan monster, guys. Itu polisi, guys. Berarti pil ini kan membuat kita tidur, guys. Berarti saat kita tidur, si papa turun ke bunker terus mengambil kita dan itu gue gak tau dia melakukan apa, ya. Oke, kali ini berbeda, guys. Kita tetap di rumah, ya. Bukan mimpi. Tapi ruangannya merah. Oke. Kita bakal coba langsung jalan aja ke sini. Pintunya terbuka kali ini. Oke. Gue akan naik. Hah? Kali ini bukan dunia yang sebenarnya, ya. Loh? Ini kok kayak... Ini kayak loop, guys. Kayak kita naik ke atas, itu bunker lagi. Ini metafora dari mau seberapa keras kita mencoba, guys. Kita akan tetap kembali ke dalam dunia ini, ya. Karena masih ada rantai yang belum kita lepas. Ya, obat ini tuh mencegah kita untuk keluar dari kegilaan ini, ya. Ini gue sudah naik yang keberapa kali, nih. Oh, kali ini berbeda. Halo? Pada akhirnya disuruh minum pil lagi. Aku mempercayai... Papa. Oke. Hari ketujuh, guys. Minum pil lagi. Oke. Oh, kali ini berjalan dengan cepat, ya, pilnya. Oke. Kita minum air. Dasar Papa melakukan eksperimen. Berarti kali ini kita jatuh ke dalam... Hah? Apa ini? Piala. Apa ini, guys? Ada makanan, apakah dia kembali? Gue gak bisa memencet piala itu, ya. Oh, ayah sudah datang, guys. Oke, kita berbicara dengan ayah. Kali ini apa yang terjadi, guys? Papa? Hei, sayang. Apakah kamu sudah meminum pilnya? Aku juga tetap meminum pilnya setiap hari. Karena aku mempercayaimu, Papa. Hari ini Papa kembali. Aku sangat senang dan dia memberikan aku apel. Aku tidak berpikir bahwa ini sangat enak. Aku harap dia bisa membawakan aku lebih banyak apel. Senyum. Padahal kamu lagi diguna-guna. Lagi dijampi-jampi tau. Sama papamu sendiri, nak. Haiya. Walauwe. Oke, tidur. Go to sleep. Day 147. Hari ke-147 dan kita tetap meminum pil, guys. Dan pandangan kita udah mulai blur. Ini mungkin makin lama, guys. Otak kita makin kecil. Tuh, lihat. Mungkin kita sedikit lagi udah mulai buta. Dan bahkan gue jalannya udah lambat, guys. Nggak bisa cepat lagi. Oke, kita minum dulu air. Kalau pil aja berbahaya, berarti semua yang Papa kasih itu berbahaya, guys. Bukan hanya pil. Ini adalah makanan untukku hari ini. Mungkin gue juga ngomong udah lemes, guys. Lihat kamu, ayah, ya. Awas kamu, ayah. Oke, ayah sudah datang, guys. Kita ngomong dulu. Oke, apa yang terjadi? Kenapa perutku bulat dan besar? hamil. Hamil. Alamak. Siapa yang hamilin? Kemungkinan yang paling mungkin yang bisa gue pikirkan adalah berarti kita selama minum pil itu, guys. Kita tidur. Terus, Papa membawa kita ke suatu tempat. Dan mungkin kita dijadikan eksperimen. Ditanamkan sesuatu. Alien. Atau uji coba yang membuat kita hamil, guys. Guys, kalau kalian punya teori tentang game ini, coba kalian tulis di komentar. Aku seneng banget kalau ngebacain teori-teori kalian asik-asik ya. Mari kita berpikir bersama. Jadi, segitu aja, guys. Game My Eyes Deceive. Gue harap kalian terhibur. Kalau kalian suka, bisa like dan komen. Aku Billy Samuel pamit dulu. Sampai jumpa di game selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax